Gimana sih kak caranya mengurutkan pilihan program studi dan PTN di SNMPTN? Ini pertanyaan yang sering kalian tanyakan. Silahkan di-follow. Nah, apa gunanya mengurutkan pilihan program studi atau PTN pada SNMPTN? Satu, misal jika kita gagal di pilihan pertama, kita masih punya kans atau harapan lolos di pilihan kedua. Yang kedua, kita tahu mana PTN yang kita prioritaskan pada pilihan pertama dan mana PTN yang kita tempatkan di pilihan kedua. Yang ketiga, memaksimalkan peluang lolos atau meminimalkan potensi kegagalan. Yang keempat adalah, kehati-hatian dalam berstrategi. Karena harapan lolos kita itu besar, maka kita tidak boleh memilih atau mengurutkan PTN secara sembarangan. Kita harus punya strategi tentang itu. Nah, untuk itu, dalam pembahasan pertama ini mari kita bahas cara mengurutkan PTN dulu. Sebagai data awal, mari kita gunakan ketentuan LTMPT yang ini. Ini ada dalam bagian SNMPTN 2020 yang kemungkinan 2021 tidak akan berubah. Karena sudah disebutkan pada saat sosialisasi daring baik pertama, kedua, maupun ketiga oleh LTMPT. Ayat A. Jumlah pilihan PTN dan program studi. Siswa pendaftar dapat memilih paling banyak dua program studi dalam satu PTN atau dua PTN. Tentu LTMPT dalam hal ini tidak sembarangan membuat kalimat atau redaksi. Di situ yang ditekankan pertama adalah satu PTN dulu. Seolah-olah menyiratkan atau memberikan pesan implisit kepada kita. Halo para pejuang SNMPTN, cobalah kalian memilih dulu satu PTN dan dua prodi. Kalau kemudian memang tidak bisa, barulah dua PTN, dua prodi. Kemudian pernyataan itu diperkuat dengan ayat B. Urutan pilihan PTN dan program studi menyatakan prioritas pilihan. Artinya, yang kalian letakkan pada pilihan pertama itu akan menjadi prioritas bagi LTMPT untuk diseleksi terlebih dahulu. Nah, nanti saya akan sajikan sebuah data atau ilustrasi mengapa kita lebih baik memilih satu PTN saja. Sekalipun memilih dua PTN, itu diperbolehkan. Tapi sebelum itu, berdasarkan data dan pengalaman kami, coba PTN-PTN yang akan saya sebut ini semaksimal mungkin untuk tidak meletakkannya di pilihan kedua. Pertama, ITB. Kemudian yang kedua adalah UI, Universitas Indonesia. Yang ketiga adalah ITS. Yang keempat adalah UNER. Yang kelima adalah UGM. Dan yang keberikutnya atau keenam adalah Universitas Brawijaya. Misalkan, pilihan yang saya anggap terlalu berisiko adalah ITB pilihan satu, UI pilihan dua. Atau kalian balik, UI pilihan satu, ITB pilihan dua. Itu juga pilihan yang berisiko. Daripada ITB satu, UI dua, atau UI satu, ITB dua. Mendingan UI, UI atau ITB, ITB. ITS, ITS, UNER, UNER, UB, UB atau UGM, UGM. Nah, yang perlu kalian waspadai juga, ini sebaiknya UNPAT, UNDIP, UNS, UNHAS, USU, dan IPB. Hati-hati betul untuk meletakkannya di pilihan kedua juga. Karena, bisa jadi kalau kalian itu memilih jurusan yang sama-sama ketat, itu berbahaya. Contoh begini. Pilihan satu, UGM manajemen. Pilihan kedua, UNPAT manajemen. Manajemen itu adalah jurusan yang sangat ketat. Karena itu, kalau kalian menempatkan UGM sama UNPAT di pilihan satu dan di pilihan dua, ini cukup riskan. Sampai di sini, teman-teman semua, apakah sudah mendapatkan logika yang utuh atau belum? Kalau belum, kita lanjutkan pada ketentuan LTMPT yang berikut ini ada juga pada bagian SNMPTN, yaitu tahapan seleksi. Seleksi dilakukan dengan tahapan sebagai berikut. A. Siswa pendaftar diseleksi di PTN pilihan pertama berdasarkan urutan pilihan program studi. Artinya, kalian akan diseleksi pada babak pertama di PTN pilihan pertama kalian, di prodi pilihan pertama itu. Kita kuatkan dengan poin B. Siswa pendaftar yang memilih program studi di dua PTN. Di dua PTN. Jika tidak lulus di PTN pilihan pertama, siswa pendaftar akan diikutkan seleksi di PTN pilihan kedua. Nah, ini yang tidak enaknya. Berdasarkan ketersediaan daya tampung. Sekarang saya akan kasih ilustrasi. Apa bedanya kalau dua prodi dalam satu PTN dengan dua prodi dalam dua PTN? Kalau misalkan kalian itu memilih satu PTN dan dua prodi, maka sistemnya akan berlaku yang kalau saya bahasakan adalah first in, first out. Maksudnya bagaimana? Ini adalah prodi yang pertama yang kalian pilih. Ini prodi kedua yang kalian pilih. Nah, kalau satu PTN, saya sebut first in. Anda akan diadu dengan peserta lain pada prodi yang pertama. Nah, kalau kemudian kalian ternyata tidak lolos, tidak memenuhi kualifikasi pada prodi pilihan pertama, langsung first out dan in ke prodi yang kedua. Tanpa jeda. Jadi langsung. Beberapa live IG di mana saya mengundang kakak-kakak kalian yang sudah lolos SNMPTN. Kakak kalian yang kita ajak live IG yang lolos UNER itu, menceritakan bahwa temannya ada tiga dari sekitar enam puluhan itu lolos pilihan kedua. Setelah kita tanya, kita telisik, ternyata pilihan pertama dia juga UNER. Begitu pula dengan teman yang lolos pilihan kedua di UB. Ternyata pilihan pertamanya juga UB. Nah, kalau dua PTN itu begini, PTN yang kalian taruh di pilihan kedua itu kan juga ada yang menaruh di pilihan satu kan. Nah, kapan PTN-PTN yang kalian letakkan di pilihan kedua itu akan membuahkan hasil atau kalian akan mendapatkan kesempatan diseleksi jika ketersediaan daya tampungnya masih ada. Kita ambil contoh, kalian menempatkan sebuah prodi dari PTN kedua, daya tampungnya itu 20 misalkan. Ternyata masih ada 18 yang memenuhi syarat. Oke, maka akan ada dua tersisa daya tampung yang bisa kamu rebut. Pasti PTN satu dengan PTN yang lain tidak akan pernah saling menunggu sama lain. ITS UI, ITB UNER UGM, dan semua PTN yang 85 itu begitu start seleksi dimulai itu semuanya langsung menyeleksi siapa saja yang menaruh prodi itu di pilihan pertama dan PTN itu di pilihan pertama. Langsung serentak simultan, keterbatasan waktu ya, dan tidak mungkin saling menunggu satu sama lain itulah yang kemudian mengibatkan kadang-kadang anak yang seharusnya bisa lolos di PTN pilihan kedua itu tidak bisa lagi karena kuotanya sudah tidak tersedia. Itu sesuai dalam tahapan seleksi di SNMPTN, poin B, siswa pendaftar yang memilih program studi di dua PTN, jika tidak lulus di pilihan pertama, siswa akan diikutkan di seleksi PTN, pilihan kedua berdasarkan ketersediaan daya tampung. Kalau sudah tidak tersedia, ya sudah. Ini yang saya bahasakan dengan running out. Maka saran dari kami adalah, cobalah memilih satu PTN saja dengan dua prodi. Catatannya, tadi saya sudah menjelaskan, cobalah kalau kalian sudah memilih ITS sampai IPB tadi, usahakan satu PTN deh. Kapan kalian bisa memilih dua PTN? Misalkan kalau ITB, ya win SGD itu masih oke. Pilihan satu ITB, pilihan dua unsika mungkin masih oke. Pilihan satu ITB, pilihan duanya unsil, Universitas Siliwangi, itu mungkin masih oke. Kalau di Yogyakarta, misalkan UGM pilihan satu, UNY pilihan dua. Kemudian UGM pilihan satu, UPN Veteran Yogyakarta pilihan dua, itu masih oke. UNS pilihan satu, Win Walisongo pilihan dua, itu masih oke. Undip pilihan satu, UNES pilihan dua, mungkin itu masih oke juga. Nah, yang berikutnya adalah, cara mengurutkan pilihan prodi. Bahwa, kalau ingin memilih prodi di pilihan kedua, pastikan prodi tersebut tidak terlalu ketat. Kita ambil contoh, UGM kedokteran, kemudian UIN Malang kedokteran. Itu juga perlu hati-hati, karena apa? Rata-rata, kedokteran itu selalu ketat di semua PTN yang menyediakan jurusan ini atau prodi ini. Jadi, prodi-prodi yang teramat ketat, itu juga risikan untuk ditaruh di pilihan kedua, sekalipun pilihan PTN-nya udah oke. Ya, lagi-lagi ini adalah seninya ber-SNMPTN. Jadi, harus benar-benar bersrategi dengan baik. Sekarang, mari kita ungkap lagi data dari LTMPT. Ini adalah prodi-prodi yang disebut paling ketat. Ilmu komunikasi UI, HI, UI, ilmu komunikasi UNPAD, manajemen UNPAD, Ilmu komunikasi UNY, UNY, Universitas Negeri Yogyakya, yang selama ini dicitrakan bisa diletakkan di pilihan kedua, ternyata sangat-sangat ketat. Karena itu ini dari contoh, menempatkan ilmu komunikasi UNY di pilihan kedua, bila dua PTN cukup beresiko. Ilmu komunikasi UGM, bahkan UGM pun masih di bawah UNY dari segi keketatan. So, silakan berhati-hati. Yang mengejutkan adalah bahasa dan kebudayaan Korea. Mungkin karena ini demam K-pop, sehingga tiba-tiba saja bahasa dan kebudayaan Korea UI menjadi banjir peminat. Psikologi UNY, ingat, lagi-lagi Universitas Negeri Yogyakarta. Ini mungkin juga berlaku pada psikologi-psikologi di Universitas Negeri yang lain. HI UGM dan manajemen UGM. Itu yang sosum. Bagaimana yang Saintec? Ini mungkin juga termasuk kejutan. Teknik informatika UNPAD. Kedokteran gigi undip. Maka menempatkan undip pada pilihan kedua, misalkan kedokteran gigi, menurut kami cukup beresiko. Saya tidak melarang, tapi beresiko. Pahami kata-kata saya, jangan disalah artikan. Kedokteran UGM, pendidikan dokter UI, teknik biomedis UGM, arsitektur UI, kemudian farmasi UI, arsitektur UGM. Maka jurusan-jurusan arsitektur juga merupakan jurusan-jurusan yang sangat ketat dan riskan ditaruh pilihan kedua. Apabila ada hal-hal yang belum jelas, silakan langsung berdiskusi di kolom komentar. Demikian video kita kali ini, semoga ada guna dan manfaatnya. Kita akan ketemu lagi di episode berikutnya. Ingat juga semuanya, selamat mendaftar SNMPTN. Tetap semangat, tetap belajar, dan create your future. Terima kasih telah menonton!